Halo semuanya kembali di channel, gue aja di video kali ini gue bakal coba untuk ngebahas tentang game solo leveling Arise lagi teman-teman Dan juga disini buat kalian yang belum gabung discord, silahkan gabung discord, linknya ada di deskripsi ya cuy Karena kita disini bakal ramein lagi game solo leveling Arise ini Karena mengingat pengen half anniversary yang dimana hadiahnya tuh gacor-gacor ya cuy Dan oke disini sebelum ke pembahasannya, kita bakal masukin gift code dulu yang belum kita claim ya Disini kita langsung masukin untuk gift code yang pertama adalah make artifact 77 guys ya Langsung kita confirm, kemudian yang selanjutnya adalah winter event 12 Oke lumayan ya guys, saya dapet custom draw ticket ya kan Nih rewardnya guys, ini dapet 10 ticket sama dapet ginian dan juga 500 ribu gold Dan juga kalau misalkan kalian rajin loginnya sekarang itu check in sudah sampai ke hari ke 14 Yang dimana sudah mendapatkan 30 tiket guys ya Dan oke disini kita mungkin bakal langsung aja ngebahas tentang live stream yang versi koreanya Cuma harus gue ingetin ya, kalau misalkan pembahasan kali ini mungkin saja tidak maksimal karena keterbatasan bahasa ya guys ya Dan oke kita mungkin bakal langsung ke pembahasannya saja cuy Oke dan disini gue udah masuk ke dalam live mereka Dan disini yang pertama ditampilin adalah hadiah dari game awards dari solo leveling Rise ini ya cuy Dan gue mungkin bakal coba untuk nge-translate kira-kira ini apa saja teman-teman Oke dan ini adalah versi translatanya, kita langsung bacain saja disini SSR, SJW weapon, selection box, kemudian ada ini juga ya total recruitment 100 ticket, 50 pick up dan juga 50 custom ya gila cuy Terus yang selanjutnya yang terakhir adalah plus legendary blessing stone selection box Oh my god Ini sih legendary blessing stone gue butuh banget apalagi ini selektor ya Jadi yang artinya kita bisa milih blessing stone legendary sesuka hati kita guys Dan ini harusnya udah keambil kemarin ya dapet 30 sama senjatanya Kemudian ini tanggal 21 atau besok ya schedule Ini tuh dapet 20 sama 20 Kemudian ini tanggal 21 juga Dapet 30 sama selektor ya Total bener ya Dapet 50 putih, 50 hitam ya cuy Oke yang selanjutnya adalah chapter 3 Yang dimana ini pembahasan tentang update dan juga improvement di bulan November Kalau gak salah ya guys ya Kita langsung lihat saja disini Tadi tuh sebenarnya ada ini guys Ada Q&A gitu Cuman kan gue gak bisa bahasa Korea ya Le daheng gue baru lihat nih guys Oke dia ngapain cuy Dia kayak masuk ke dalam dungeon gitu ya Oh tadi gue denger aja kayak ngomong simulation-simulation gitu guys Oke gitu doang ternyata Oh bener guys simulation tadi ya tuh sana ya Bentar ya coba kita mundur dikit ya Tadi ada nih guys ya simulation gate Yang dimana disini bisa dimasukin sebanyak 2 kali Ini pasti sih sudah pasti seminggu doang ya Seminggu 2 kali ya sama kayak WOBL Sepertinya sih kayak gitu ya Atau mungkin setiap hari kita gak ada yang tau ya Dan isinya seperti ini guys Oke berarti disini sistemnya kayak apa namanya Kayak ada tempat-tempat aja gitu ya Ada jalannya gitu guys Oke jadi setelah gue translate itu kira-kira seperti ini guys ya Iya bener berarti ya Tadi tuh ada pilihan-pilihan gini tuh ternyata tuh Milih ya guys ya mau yang kemana ya Disini pertama ada episode ini sepertinya kayak cuman Cutscene anime apa cutscene-cutscene gitu ya Terus yang kedua ini ada standar combat Yang dimana kita bakal battle Yang ketiga adalah system check Nah system check ini gue gak tau seperti apa ya Dan nanti kalau misalkan udah kelar Nanti kita bakal ketemu sama si Choi Jong-in Disini tulisannya adalah special battle Berarti kita bakal lawan dia ya Wah seru sih guys jadi kita gak bosen ya Soalnya kan selama ini kita tuh battlenya lawanan monster-monster Nah kalau sekarang sepertinya kita bakal ngelawan hero-heronya langsung nih ya Dan disini kalau misalnya kita lihat ini akan mendapatkan kayak kertas gitu ya Yang dimana pasti nih buat nukerin sesuatu ya guys ya Sudah pasti ya Oke dan sepertinya kita bakal coba lihat ya Contoh battlenya seperti apa mungkin Pada itu di stage tryer lawannya si Sung Jin-wo nya langsung anjir Coba kita lihat guys ini lawan si Choi Jong-in gimana bro Anjir bener guys lawan Choi Jong-in anjing Skill api guys Itu kayaknya gak ada di Choi Jong-in aslinya ya Anjir guys Boss Choi Jong-in sama ini beda coba musetnya anjir Aduh lawan si Sewo Jiwo ya Anjir lawannya si ribet sih ini guys kayaknya Bekyun-ho Masalah tuh musuhnya kebal guys Dan kita bisa lawan SJW juga ya Anjing aja kayak gitu ya hidup-kidup gitu ya Kayak sistem gitu ya Tuh dia kebal guys Eh gak deh SJW kagak ya Tadi sebelumnya kebal guys Anjir skill 8 itu Wah jangan liat itu skill baru tuh guys dari si SJW ya Dan oke cuma segini doang ya Kita lanjut lagi guys Kemudian disini juga ada Ini sepertinya kita bakal beli buff gitu ya Kalau misalkan dilihat ya guys ya Ini sih udah sering gue nemuin sistem di game-game seperti ini Yang dimana kita harus membutuhkan Apa ini bahasanya nih guys Crystal gitu ya Crystal Untuk ngebeli kayanya sih Atau mungkin ini nih Apa namanya restart mungkin ya Kayak di refresh mungkin Tapi yang jelas disini sepertinya ini adalah start guys Yang bisa kita pilih ya Biru, ungu, sama warna kuning Dan ini kalau misalnya kita lihat ini adalah Deskripsi apa startnya ya Meningkatkan start apa gitu ya Biasa sih kayak gitu cuy Kemudian selanjutnya Ini adalah Buat tingkatin start tambahan ya guys ya Ini kalau misalnya kita lihat ini seperti ini Nambahin attack Ini nambahin defense Ini nambahin darah ya guys ya Oke dan ini adalah sepertinya Materialnya mungkin untuk digunakan Untuk di upgrade ya Terus yang selanjutnya adalah Sistem baru guys Yaitu enchanting ya Disini kalau misalnya kita lihat Ada enforce, ada enhancement Dan disini Apa nih Level 78 plus Burning blessing Bracelet plus 14 Oke ini kayak talisman gitu ya Oke 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 Ini nambahin start lah guys ya Ini Gue gak tau ini sistem cara gunanya gimana ya Dari start ini Cuman yang jelas kalau misalnya kita lihat Ini ada start-up masing-masing ya Material item Ada defense penetrasi Terus ini ada MP consumption Ini ada critical Critical damage Dan ini gue gak tau ini apa Oke Ada start-up masing-masing guys ya Yang selanjutnya adalah Ada boss baru guys Yaitu In Dungeon Sama apa tadi tulisannya tuh guys Lupa gue ya Ini boss baru Wanjir Bosa sih Keren ini yang kedua ya Jadi beda guys Biasanya kalau yang kemarin-kemarin tuh Bosan guys Disana ya Kalau yang ini kayaknya lebih Lebih oke sih Yang kedua sih gue suka guys Yang ini nih ya Keren ya Keren cuy Kayak lagi lawan Venom Yang selanjutnya adalah Improvement dari KTA ya guys ya Ini memang harus diakuin Skill-skill gini tuh Orang jarang make ya Termasuk gue guys Gue tuh Make tuh pas lagi Pertama kali main game ini doang cuy Setelahnya tuh gue udah gak pernah Make lagi ya Karena memang useless guys Masa kalau misalnya kita udah gunain yang Cepet dang-dang-dang-dang gitu ya Itu kita gak bisa Kabur guys Agak bete sih Jadi takutnya kena serangan musuh guys Oke ini kayaknya di Bener-bener di improve ya Kemudian yang selanjutnya Ada update tentang Reward dari Story-story ya guys ya Biasanya kan kita disini Mendapatkan Rewardnya kan cuma Dua apa Dua tiket-dua tiket ya kan Nah kalau sekarang ditambahin guys Menjadi lima cuy Dan juga disini ada misi Kayak Misi battle section gitu Mungkin bisa dapetin Ini kali ya Dapetin run sama Apa namanya Tiket warna putih Ini gue gak tau Cuma yang jelas disini Rewardnya Di perbanyak ya cuy Ya guys kita bakal coba lihat ya Kayaknya ini deh guys Rewardnya Oh sistemnya kayak begini cuy Sekarang Wah berarti ini Bagus sih ini Jadi ada kemauan buat Ningkatin Piala guys ya Karena jujur gue termasuk orang tuh Yang nyelesaikan story tuh Males banget guys Gue tuh story normal Itu seinget gue Belum clear semuanya Yang hard juga belum Terus yang reverse juga belum guys Nah karena ada ginian Ini mungkin aja bisa Meningkatkan Kemauan gue Untuk Apa namanya Ngeboost story lagi ya Karena gue selama ini Kalo main tuh Main story tuh Kalo emang lagi butuh doang Misalkan gue lagi kayak butuh Buat bahan enchan Nah gue biasa Biasa main story tuh Kalo misalkan kagak Gue biasa kagak main guys Nah kalo misalnya Andre gina nih Oh gue tuh jadi pengen main lagi ya Dan ini box apaan ya guys ya Apakah ini box ini kah Senjata SJW gratisan kah Gue gak tau ya Ini apa cuy Yang selanjutnya adalah Kita bakal masuk ke Pembahasan Thomas Andre guys ya Akhirnya disini ya Karakter yang kita tunggu-tunggu Dari bulan kapan tau Akhirnya disini udah di reveal Dan semoga aja dengan Muncula Thomas Andre Bisa mengembalikan Pendapatan dari game ini ya Karena jujur Pendapatan Solev ini Sudah menurun drastis banget ya cuy Disini kalo misalnya kita liat Ini sepertinya Kostum manualnya Eh sorry Kostum defaultnya Dari si apa namanya Dari si Thomas Andre Dan seperti yang kanan ini adalah Weaponnya ya Weapon eksklusifnya Dan yang sebelah kiri Gue gak tau apakah ini Kostum dia Atau Transformasi dia Katanya kan ini karakter Bisa transformasi nih Nah gue gak tau nih Apakah ini kostum Atau transformasi Gue gak tau ya Oke sekarang kita liat guys Gameplaynya seperti apa cuy Oke semoga full gameplay ya Awas loh kalo di potong-potong ya Oh ini guys versi mechanya katanya ya Bener gak guys Caranya buta versi mechanya Anjir ada shield kah itu cowok Di tengah-tengahnya guys Oke ini ultimata lagi ya Ultimata oke Ultimata bisa dua kali ya Oke gue gak tau kenapa Ini karakter destruktifnya Kayak kecil banget ya Sumpah tuh Kayak kecil banget guys Gue gak tau tadi tuh Core attack atau apa ya Coba kita ulang ya Ini pagi dia mukul Dek gitunya Nah itu tuh tuh Itu gue gak tau apakah itu Core attack Atau salah satu skillnya Kalo misalkan itu Salah satu skillnya sih Ini kacau sih guys Areanya kecil banget anjir Walah Ini sih udah Dilat-dilat sih udah pasti Breaker sih nih guys Bisa nge-break ini ya Semoga tipenya Semoga tipenya Bukan tipe defense ya Wah gak tau dah Ini orang-orang bakal kecewa atau kagak nih guys Kita liat nanti ya Reaksi orang-orang ya Soalnya ini kejadian ini mirip-mirip Kayak gue gunhe nih Feeling-feeling gue nih guys Gue gunhe kan termasuk Destructive-nya kecil banget tuh Jadi kayak area tuh Kecil banget ya Dan juga waktu sebelum rilis Itu karakter Bisa dibilang Start sama skill-skillnya jelek guys Akhirnya di-buff Pas lagi rilis ya Nah semoga ini karakter Dari awal udah jelas gitu Status seperti apa ya Supaya orang-orang tuh Gak marah-marah guys Yang selanjutnya adalah Senjata Sungjin Wu terbaru guys Yaitu Cheon Magon Anjirnya kayak senjata Tau Warrior Tau Warrior di Elosaga Kalian tau gak guys Ini sih kayaknya sih elemen Cahaya ya Elemen light ya Dan ini rilisnya di bulan Desember guys Cheon Magon Bagus atau kagak cuy Dilihat dari efeknya sih Biasa sebenernya ya Cuman kadangnya Kalo efek-efek biasa gini Biasanya Bagus guys biasanya ya Anjir Sun Wukong co Black Maid Wukong anjir Next Ada artifak Pembuatan artifak lagi mungkin Tapi ini beda guys Gambarnya warna hijau ya Apa bedaan sama warna putih Wet-wet-wet-wet-wet-wet-wet Tapi ini ganti startnya Gak bisa diulang-ulang kah Harus menggunakan tiketan langsung kah guys Atau gimana nih co Coba bentar ya Gue coba translate ya Oke ini adalah versi yang udah gue translatein guys Disini namanya adalah ternyata Artifak reconstruction Change artifacts strengthening to level 0 Oh berarti diulang dari awal guys Sama aja dong The option of the artifact are maintained But the value change randomly Caution Artifak reconstruction cannot be undone Do you want to process Gue masih agak kurang mudeng nih guys Maksudnya gimana cuy Oke jujur gue disini masih agak pusing nih guys Maksudnya gimana Apakah startnya berubah kah Atau random tapi meningkat gitu startnya Atau gimana sih Cuma pusing gue liat ya guys Cuma kita liat ya start awalnya dia guys ya Air MP Gini-ginian Oke Defense penetrasi Sama darah Enggak kayaknya sama aja ya Apa bedanya cuy Gue gak ngerti nih guys Maksudnya gimana guys Coba dah Yang ngerti silahkan komen di bawah guys Ini gue kurang mudeng ya Karena ini bahasa Korea Jadi penjelasannya terbatas banget cuy Next ada winter even guys Yang dimana disini HD bisa dapet runestone juga Sama nanti di tanggal 28 Kita bisa mendapatkan Blessing juga blessing Sama senjata SJW guys ya Gila cuy Game ini emang bener-bener baik banget sih Asli ya Oke dan ternyata untuk pembahasannya Cuma nyampe sini doang guys ya Semoga nanti bakal ada info terbaru lagi Lebih jelas dari si Thomas Andre Dan jujur-jujuran ini Eventnya tuh bagus banget dari game ini ya cuy Semoga game ini masih bisa bertahan ya Seenggaknya nyampe setahun dua tahun lah ya Dan oke jadi mungkin video sampai sini Dual aja Kalau kalian suka sama video gue silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah